Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Keren Karang. Pemirsa Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, membatalkan ancaman untuk mengusir 10 utusan negara-negara barat. Sebelumnya, Erdogan mengancam akan mengusir ke 10 diplomat tersebut, menyusul pernyataan gabungan yang mereka buat untuk mendukung seorang pemimpin masyarakat madani yang dipenjara. Pencabutan tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan beberapa negara yang khawatir lainnya mengeluarkan pernyataan serupa, yang mengatakan mereka menghormati sebuah konvensi PBB yang mengharuskan para diplomat untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara tuan rumah. Setelah memimpin pertemuan kabinet beberapa jam untuk membahas ketegangan diplomatik tersebut, Erdogan mengatakan, para utusan tersebut telah memetik pelajaran dan akan lebih berhati-hati. Erdogan dalam komentar yang disiarkan TV mengatakan, niat Ankara jelas bukan untuk menciptakan krisis, tapi melindungi kehormatan negara, kebangsaan, dan hak-hak kedaulatan bangsa. Pasca perkembangan baru tersebut, mata uang lira bergairah lagi dari tingkat rendah dan diperdagangkan setengah persen lebih tinggi terhadap dolar. Erdogan pada tanggal 21 Oktober mengancap para duta besar tersebut dan bahkan menyebut ke sepuluh urusan itu persona non grata. Salam Indonesia Terima kasih telah menonton!